aku bakal jelasin dulu tentang konsep arus jadi sebenarnya udah aku singgung tadi ketika ada konduktor tapi sistem muatannya itu gak setimbang atau ada medan listrik itu nanti bakal muncul aliran muatan nah aliran muatan itu yang kita sebut dengan namanya arus listrik jadi arus listrik ini adalah muatan-muatan listrik yang mengalir pada suatu jalur jalurnya apa? jalurnya itu harus berupa konduktor jadi pada konduktor dia muatannya kan bisa mengalir bisa mengalir kenapa dia bisa mengalirkan di konduktor tadi? itu ada medan eksternal, ada medan listrik ada medan listrik di dalamnya di sepanjang konduktor yang menyebabkan muatannya itu kedorong jadi nanti dia bisa bergerak membentuk suatu aliran listrik nah medan listrik ini biasanya dihasilkan karena di sepanjang jalur konduktor tadi itu kita kasih yang namanya sumber teganan atau ada yang namanya beda potensial beda potensial jadi kita kasih sumber energi listrik yang bisa menghasilkan medan listrik contohnya ya paling sederhana itu baterai baterai DC atau akumulator aki nah jadi arus listrik itu kan pada dasarnya adalah muatan listrik yang mengalir muatan listrik yang mengalir nah jadi kita bisa mendefinisikan arus listrik itu adalah I sebagai DQ per DT jadi seberapa banyak muatan yang berpindah pada setiap waktu DQ ini perubahan muatannya perubahan jumlah muatan yang berpindah tadi kalau DT ini adalah waktunya gitu nah tapi kalau misalkan kita pengen cari nilai rata-ratanya oh ya ini yang kita sebut dengan namanya arus sesaat arus sesaat tapi kalau yang apa sih namanya yang pengen kita cari itu adalah nilai rata-ratanya nilai rata-rata nilai rata-rata arus nah ini bisa kita cari pakai delta J, delta K per delta T jadi berapa total muatan yang berpindah dibagi sama total waktu dari si arusnya itu waktu muatannya itu mengalir ingat perbedaannya sesaat sama rata-rata kalau misalkan sesaat yaudah kita mengukurnya kayak misalkan di detik kelima di detik ke enam atau ke tujuh gitu ya tapi kalau pakai delta ya itu berarti pada suatu interval waktu yang lebih panjang gitu nah nilai D, K per D, T sama delta K per delta T ini bakal sama kalau misalkan dia arusnya tunak arusnya tunak itu artinya apa? artinya ya besar arus risiko itu gak berubah-berubah terhadap waktu kayak misalkan kita mengukur di detik pertama arusnya lima ampere di detik ke sepuluh arusnya tetap lima ampere di detik ke sepuluh arusnya tetap lima ampere itu yang kita sebut arusnya tunak jadi nanti delta K per delta T itu bakal sama aja kayak di K per detik jadi nilai sesaatnya sama nilai rata-rata itu bakal sama gitu ya oh ya arus listrik itu bisa ditulis pakai I besar pakai I kecil sama aja tapi aku lebih suka pakai I kecil gitu ya ya karena gak terbiasa pakai I besar nah terus ya ini konsep tentang arus jadi pada dasarnya arus itu adalah muatan-muatan listrik yang bergerak mengalir nah tapi ingat dia cuma bisa mengalir pada suatu jalur konduktor jadi kalau misalkan gak ada jalurnya dia gak bisa mengalir kayak contoh kita punya lintasan listrik kayak gini ini lintasan listrik nah terus ini ada titik A ini ada titik B titik A sama titik B nya ini terhubung nah maka kalau dia ngebentuk lintasan tertutup kayak gini terus katakanlah disini kita kasih baterai nah ini arusnya bisa ngalir oh ya dan arus itu muatan itu mengalir ingat dari konsep medan dia mengalir dari tegangan yang lebih tinggi misalkan ini kutub positif baterai ini kutub negatif baterai dia ngalirnya dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif baterai karena muatan itu bergerak dari potensial yang lebih tinggi jadi nanti arusnya ngalirnya kayak gini sejalan sampai balik lagi ke kutub negatif baterainya tapi kalau misalkan antara titik A sama titik B ini dia terputus terputus jalurnya jadi ini gak nyambung konduktornya kayak yaudah kabelnya putus gitu maka pas kita kasih baterai disini ini arus gak bisa ngalir karena apa sih namanya kabelnya putus kalau kabelnya putus dibutuhkan energi yang lebih besar lagi supaya muatan di titik A ini bisa loncat ke titik B kayak gitu kalau tegangannya gede banget bisa aja mungkin dia loncat kayak misalkan kamu ngeliat ada petir gitu ya petir atau kayak ada spark-spark listrik gitu kayak ya apa sih namanya yang kayak listrik loncat gitu lah pokoknya itu bisa terjadi karena tegangannya tinggi banget jadi meskipun lintasan yang putus muatan listriknya dari A ke B itu tetap bisa loncat dan petir itu bisa terjadi ya karena tadi ada beda potensial yang sangat besar antara awan sama permukaan tanah sama permukaan bumi gitu ya jadi nanti muatan listrik di awan bisa loncat ke tanah atau muatan listrik di tanah itu bisa loncat ke awan gitu dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tapi itu extreme case ya jadi butuh butuh nilai V-nya itu besar sekali besar sekali supaya dari A ke B itu ada perpindahan muatan perpindahan muatan tapi kalau misalkan dia ada dari A ke B ada penghubungnya jadi ada jelur konduktornya kayak gini maka ya kita kasih beda potensial berapa pun meskipun kecil gitu nilainya itu pasti nanti bakal ada aliran muatan gitu karena muatan di konduktor itu bisa bergerak jadi kalau didorong sedikit yaudah bergerak ya gitu nah terus di dalam konduktor itu ketika kita kasih beda potensial dia kan nanti bakal mengalir suatu arus listrik gitu ya nah tapi yang namanya arus listrik mengalir itu gak mulus kayak misalkan kita lagi berjalan gitu ya kita lagi berjalan atau lagi berenang pas lagi berenang itu kan kita gak gak tiba-tiba meluncur gitu aja tapi ngerasa ada sesuatu yang menahan kita oke kalau kita lagi naik sepeda kita ngerasa ada angin yang ngedorong ke belakang kalau lagi berenang itu ngerasa pas kita ngedorong air itu agak berat nah itu yang kita sebut dengan namanya hambatan resistansi gitu ya ada resistansi yang menghambat gerakan kita nah begitu juga yang terjadi dengan pelintasan konduktor ini jadi ketika si arus listrik mengalir di sepanjang jalur konduktor ini dia memang benar bisa bergerak bebas tapi dia tetap mengalami hambatan gitu ya karena karena kan apa sih namanya yang namanya konduktor itu bukan terdiri dari muatan positif atau muatan negatif aja kan tapi ada dua-duanya jadi ketika arus listriknya itu mengalir oh iya arus listrik itu didefinisikan sebagai aliran muatan positif alus listrik itu aliran muatan positif jadi bukan muatan negatif yang mengalir tapi muatan positif jadi ketika muatan positif yang mengalir karena kita kasih beda potensial di konduktor itu kan ada muatan negatifnya nah muatan negatif itu bakal nahan sih muatan positif ini nah itulah nanti kenapa muncul yang namanya hambatan atau resistansi nah apa yang menghubungkan beda potensial arus listrik besar arus listrik yang mengalir gitu ya di sepanjang di sepanjang lintasan ini di sepanjang lintasan ini i gitu ya dengan nilai hambatan yang ada pada rangkaiannya yang ada pada si jalur konduktor nah itu dihubungkan oleh hukum om nah hukum om itu kalau misalkan kita punya beda potensial V gitu ya terus kita punya apa sih namanya kita punya resistansi R maka hubungan antara beda potensial V dengan resistansi R ini adalah V sama dengan I dikali R gitu ya nah rangkaian-rangkaian yang mau menulisifat ini ini kita sebut dengan namanya rangkaian omik rangkaian omik gitu ya gitu ya jadi hubungan antara beda potensial arus dan R itu linear kayak gitu karena linear nanti kita bisa dapat suatu kurva V misalkan V terhadap R gitu ya yang kemiringan dari kurvanya itu itu sama dengan besar dari si arusnya gitu oke jadi gradiennya gradiennya itu sama dengan arusnya atau kalau misalkan V terhadap I berarti gradiennya itu adalah besar dari R gitu oke yang namanya hambatan R ini itu adalah sifat dari suatu konduktor sifat alamiah properti jadi kalau kita punya konduktor apapun bahan konduktor itu pasti dia punya hambatan nah tapi sifat konduktor itu sifat hambatan ini juga bergantung banget sama jenis dari bahan konduktor ini bergantung jenis bahan bergantung bahan konduktor jadi kayak misalkan kita punya rangkaian listrik yang terbuat dari busi sama rangkaian listrik yang terbuat dari emas sama rangkaian listrik yang terbuat dari tembaga gitu nah itu bakal beda-beda nanti nilai hambatan ada rangkaian listrik yang nilai hambatannya kecil ada rangkaian listrik yang nilai hambatannya besar bergantung dari jenis bahan dari konduktor yang digunakan kalau kayak di perangkat elektronik kayak HP gitu ya HP terus atau lagi laptop itu kayak prosesor dan lain-lain di dalamnya sirkuitnya itu dari emas karena emas itu hambatannya kecil gitu ya tapi mahal jadi makanya kalau rangkaian sirkuit-sirkuit kecil kayak gitu kan jalur listriknya kecil-kecil jadi bisa pakai emas tapi kalau misalkan kelistrikan di rumah gitu ya kayak buat nyalain lampu dan lain-lain itu biasanya pakai tembaga karena kalau pakai emas yang mahalan gitu ya karena jalur listrik di rumah itu besar jadi meskipun tembaga lebih besar tapi karena harganya lebih murah jadi ya mau gak mau pakai itu nah apa yang menghubungkan hambatan R ini besar hambatan R ini dengan jenis bahannya nah yang menghubungkan itu itu kita sebut dengan namanya resistansi resistansi dia ngambang itu adalah roh gitu ya tapi jangan sampai ketukar sama rapat muatan ini berbeda kalau resistansi itu dia menyatakan apa sih namanya besar muatan yang terkandung pada sorry bukan besar muatan besar hambatan yang terkandung pada suatu bahan nah resistansi itu dia didefinisikan dihubungkan dengan hambatan itu melalui persamaan ini hambatan itu sama dengan resistansi dikali panjang dari lintasan konduktornya dibagi luas penampang konduktornya jadi resistansi itu dia punya satuan ohm per meter ini satuan ohm itu satuan buat hambatan meter itu satuan buat panjang nah ini adalah resistansi dia bergantung banget sama jenis bahannya itu apa ya gitu berbeda bahan nanti bakal berbeda juga nilai resistansinya kayak misal misal ya ini bukan nilai asli misal aja aku punya bahannya itu besi dia punya resistansi misalkan 10 ohm per meter nanti kalau misalkan aku ganti bahannya jadi emas gitu misalkan resistansi berubah jadi 0,1 ohm per meter ya gitu oke nah hambatan itu adalah sama dengan resistansi ini yang bergantung sama jenis bahan dikali panjang lintasan konduktornya dibagi luas penampang konduktor nah misalkan kalau konduktornya itu kayak kabel gitu ya kabel itu kan bentuknya silinder jadi aku punya kabel silinder kayak gini panjangnya misalkan 10 meter panjangnya 10 meter terus jari-jarinya katakanlah 5 cm nah dia terbuat dari konduktor konduktornya itu emas gitu ya jadi nanti aku bisa ngitung nih kalau misalkan aku punya emas yang panjangnya 10 meter kayak gini dia bakal punya hambatan total itu adalah 0,1 dikali panjangnya dibagi luasnya luas penampangnya itu adalah luas dari permukaan silinder ini berarti kan permukaan lingkaran dengan jari-jari 5 cm berarti pi dikali 0,05 kuadrat kayak gitu oke jadi makin panjang lintasannya itu hambatan nanti bakal makin besar tapi apa sih makin makin luas penampangnya itu hambatannya justru makin kecil kayak gitu jadi kalau misalkan pengen nyari kabel yang dia bisa menghantarkan arus listrik dengan besar tanpa cepat panas pilih kabel yang pendek tapi gede jadi kabel-kabel gede itu buat arus yang besar tapi kalau kabel-kabel kecil itu gak cocok buat arus besar karena kalau kalau kabelnya kecil luas penampangnya kecil nanti hambatannya besar kalau kita alirkan arus yang besar kabelnya kebakar kayak gitu nah terus aku kasih contoh deh aku kasih contoh bentar nah misalkan kayak gini misalkan aku punya kabel yang punya kawat yang panjangnya 4 meter terus dia punya diameter diameternya itu adalah 10 milimeter oke terus dia punya hambatan jenis oh sorry sorry ada yang salah hambatan jenis itu satuannya bukan ohm per meter tapi ohm meter ohm meter ohm kali meter sorry ohm dikali meter nah misalkan si kabel si kawat ini dia punya hambatan jenis 15 ohm meter nah terus apa sih namanya dia punya di antara kedua ujung kawat ini jadi kayak kita punya kawat kabel gitu untuk kasih antara ujung A sama ujung B nya itu ada beda potensial dikasih beda potensial sebesar 23 volt nah berapa arus yang mengalir arus yang mengalir berapa nah disini kita buat nyari nilai arus yang mengalir gitu ya buat nyari nilai arus yang mengalir itu bisa kita hitung dengan cara ini aja apa sih namanya kita gunakan hukum ohm aja berarti V sama dengan I dikali R nah tapi kita cari dulu nilai R nya nah nilai R nya itu memenuhi rho dikali L per A kayak gitu nah berarti kalau kita punya hambatan jenisnya itu 15 ohm berarti ini jadi 15 dikali panjangnya itu 4 meter dibagi luasnya kan diameternya 10 milimeter berarti jari-jarinya adalah 5 milimeter berarti P dikali 5 kali 10 pangkat dikuladratkan berarti R nya nanti kita dapat 15 dikali 4 dibagi P 5 kuadrat itu 25 10 pangkat dikuladratkan kan jadi 10 pangkat 6 tapi naik atas jadi 10 pangkat 6 jadi nanti dia punya hambatan totalnya di jalur yang sepanjang 4 meter ini adalah 15 15 kali 4 3 per 5 gitu ya 4 per 5 P kali 10 pangkat 6 tau 10 dibagi 2 itu 5 berarti jadi 8 per P dikali 10 pangkat 5 ohm kayak gitu ya nah ini hambatannya nah kan tadi dia dikasih beda potensial 23 volt maka nanti kita bisa ngitung arusnya adalah tinggal 23 volt dibagi sama ini nilai hambatan 8 per pi dikali 10 pangkat 5 ohm kayak gitu oke nah jadi sederhana aja cara menggunakan si hambatan jenis kayak gimana oke nah habis itu kita bisa membuat kalau misalkan kita punya konduktor kita punya konduktor dan kita tahu hambatannya berapa maka nanti kita bisa membentuk suatu sistem yang kita sebut dengan namanya rangkaian listrik rangkaian listrik rangkaian listrik nah kalau di TPB rangkaian listrik itu yang paling sederhana kita cuma punya komponennya itu ada 3 ada nanti selain baterai ya selain sumber tegangan itu ada resistor kapasitor sama yang satu lagi induktor nah di bab arus arah ini kita belajarnya biasanya tentang resistor sama kapasitor jadi rangkaian listriknya kita kasih hambatan sama kita kasih kapasitor nah pada dasarnya kalau misalkan kita punya kabel konduktor sepanjang apapun di sepanjang kabel itu nanti bakal ada hambatannya tapi kalau di rangkaian listrik buat nganalisis biar gampang biasanya hambatannya itu kita taruh di titik-titik tertentu dan kita lambangkan dengan suatu notasi notasi rangkaian yang itu bentuknya kayak gini kayak giri-giri gitu begitu jadi misalkan kita punya jalur rangkaian listrik kayak gini ini kita punya baterai pada dasarnya di sepanjang jalur rangkaiannya ini bakal ada hambatan tapi nanti daripada kita menghitung hambatan di sepanjang garis garis yang menghubungkan dari kutub positif ke kutub negatif baterai ini kita tulis aja hambatannya misalkan berkonsentrasi di sini yang kita pasang di sini dengan nilai R jadi kita anggap di garis lain di selain titik R ini itu gak ada hambatan buat mempermudah analisis rangkaian nah ini baterai punya tegangan V nanti dia bakal mengalirkan arus I nah kalau sekarang kita bahas yang rangkaian rangkaian R nya dulu jadi kalau misalkan kita punya R nya itu lebih dari satu kita punya hambatan itu lebih dari satu bahan ada banyak komponen hambatan yang kita tempel pada satu rangkaian nah nanti kita bisa mendapatkan dua jenis rangkaian untuk rangkaian hambatan untuk rangkaian R nanti kita bisa punya dua jenis yaitu kita bisa dapat rangkaian seri satu lagi adalah rangkaian paralel oke rangkaian seri dan paralel perbedaannya itu apa seri itu adalah rangkaian yang semua komponen hambatannya semua komponen R itu berada pada satu jalur yang sama kalau paralel itu adalah semua komponen R yang berada pada jalur yang berbeda contoh misalkan kita punya baterai ini ada jalur terus ini ada ada hambatan R1 disini ada hambatan R2 nah pas sampai sini dia tetap jadi percabangan lintasannya ada yang ke atas kayak gini ada R3 dan R4 gitu terus yang ke bawah itu ada R5 setelah itu percabangannya satu lagi bertemu lagi kayak gitu nah cara ngeliat di rangkaiannya yang mana yang seri yang mana yang paralel itu adalah kita lihat dari arusnya ingat definisi dari seri itu adalah kalau misalkan R nya itu dilalui arus yang sama dilalui satu arus jadi arusnya sama tapi kalau paralel itu adalah kalau rangkaiannya arusnya beda arusnya beda tapi tapi berasal dari induk yang sama tapi induknya sama sama kayak gitu ya ya contohnya gimana misal kayak gini kan kita lihat nih arusnya itu keluar dari kutub positif sini dia ngelewatin R1 sama dia ngelewatin R2 misalkan ini arusnya I nah R1 sama R2 ini kan berada pada satu jalur cuma satu jalan gini aja lurus jadi arus yang masuk ke R1 dia keluar lagi terus masuk lagi ke R2 habis itu keluar lagi gitu itu arusnya sama-sama I ini maka R1 dan R2 ini bisa kita katakan adalah rangkaian yang seri gitu ya karena dia arusnya sama-sama I nah tapi ketika si I itu sampai ke titik ini titik pertigaan ini dia bakal kepecah satunya ada yang ke atas satunya ada yang ke bawah yang ke atas misalkan kita kasih nama I1 yang ke bawah I2 I1 itu nanti bakal lewat R3 sampai R4 I2 nanti bakal lewat R5 kayak gitu nah kita gak bisa langsung bilang bahwa R1 R2 R3 R4 sama R5 itu paralel gak boleh kenapa meskipun arusnya beda tapi inget kita harus lihat dulu apakah dia induk arusnya itu sama gitu ya nah kalau kita lihat arus I itu dia induknya itu berasal dari baterai gitu ya jadi dia adalah arus totalnya kalau I1 sama I2 dia induknya itu berasal dari ini dari arus I gitu ya jadi I1 dan I2 itu bisa muncul kenapa? karena si arus I ini kebelah jadi 2 oke jadi kita bisa bilang kita gak bisa bilang bahwa R1 R2 ini paralel dengan R3 R4 dan R5 tapi kita bisa bilang bahwa R3 dan R4 itu dia paralel dengan R5 gitu jadi jalur yang atas itu paralel dengan jalur yang bawah kenapa? karena arusnya beda yang atas itu dialiri I1 yang bawah itu dialiri oleh I2 tapi I1 sama I2 itu berasal dari I dia asalnya sama induknya sama kayak gitu oke nah kalau R3 sama R4 ini udah jelas dia sama-sama dilalui oleh I1 berarti kita bisa simpulkan R3 dan R4 dia adalah seri satu sama lain gitu oke sampai sini apa tanya belum? belum belum ya? belum oke nah kalau misalkan kita udah tau mana jalur yang seri mana jalur yang paralel kita bisa mencari suatu nilai hambatan yang kita sebut namanya hambatan pengganti hambatan pengganti hambatan pengganti itu apa? jadi kan disini kayak misalkan di jalur yang R1 sama R2 ini kan ada dua hambatan ya dua hambatan ini itu bisa kita ganti jadi satu hambatan aja jadi yang dua komponen ini kita copot kita ganti sama satu komponen yang nilai komponen apa nilainya itu sama kayak total dari keduanya ini oke tapi cara ngetotalinya beda kalau misalkan untuk seri cara nyari hambatan penggantinya itu misalkan RT gitu ya itu adalah tinggal kita jumlahin aja semua hambatan yang berada pada jalur yang sama tadi berarti R1 tambah R2 gitu ya ini untuk jalur yang I nah kalau misalkan dia paralel maka cara ngetotalinya itu adalah satu per RT sama dengan satu per R1 tambah satu per R2 tambah blablabla gitu pokoknya sampai satu per R yang ke N tergantung berapa banyak percabangan dengan ilik yang sama tadi oke kayak gitu nah disini kalau kita lihat yang seri itu kan adalah R1 sama R2 berarti kita bisa gabung nih R1 sama R2 R1 dan R2 dia seri maka bisa kita gabung jadi R12 misalnya yaitu R1 ditambah dengan R2 terus yang mana lagi yang seri R3 sama R4 nah ini bisa kita gabung juga jadi R34 yaitu besarnya adalah R3 ditambah dengan R4 kayak gitu oke nah jadi nanti kita si rangkaiannya bisa kita gambar ulang kayak gini yang di atas itu jalurnya cuma ada satu hambatan yaitu R12 terus kebelah yang lewat atas itu R34 yang bawah itu R5 ini baterainya oke nah terus habis itu R34 jalur yang atas sama jalur yang bawah itu kan paralel jadi bisa kita gabung R34 dan R5 itu paralel paralel jadi bisa kita gabung misalkan kita kasih nama gabungan itu adalah RP berarti 1 per RP sama dengan 1 per R34 ditambah 1 per R5 kalau kita gabung nanti dia berubah jadi ini penyebutnya kita samain berarti jadi R5 ditambah R34 dibagi R5 dikali R34 atau nanti kita dapat RP sama dengan R5 dikali R34 dibagi R5 ditambah R34 nah ini adalah nilai hambatan pengganti ketika kita ngeparalelin R34 sama R5 nah kalau kalau udah kita paralel jalur yang kebelah 2 ini bisa kita jadi tinggal satu jalur aja R12 terus yang disini adalah RP nah R12 dan RP bisa kita gabung lagi sekarang kan mereka udah berada pada satu jalur yang sama artinya mereka seri R12 dan RP itu dia seri karena dia seri maka bisa kita gabung jadi kita kasih namanya R total R total R12 ditambah sama RP kayak gitu udah tinggal dimasukin nilai-nilai semuanya berapa jadi nanti kita dapat rangkaian akhir yang terdiri dari cuma satu baterai satu baterai dan satu hambatan tapi nilai hambatan adalah RT yang udah kita totalin dari semuanya gitu ya oke nah jadi trinsip utama dari mencari rangkaian hambatan pengganti ini adalah kita lihat dari yang paling kecilnya dulu kita lihat dari yang paling kecil yang komponen paling kecilnya komponen paling kecilnya itu siapa disini kan bercabang jadi dua ya bercabang jadi dua yang atas itu ada dua yang bawah ada satu kalau ada yang seri ini yang seri itu kalau bisa kita selesaikan dulu kalau yang seri udah selesai baru kita cari yang paralel sama dia itu siapa baru kita selesaikan paralel gitu ya oke Nah terus ada beberapa sifat-sifat dari rangkaian seri sama paralel Nah sifatnya itu aku bagi jadi sifat hambatan, sifat tegangan sama sifat arus Rangkaian seri, rangkaian paralel Kalau di rangkaian seri, hambatan totalnya nyarinya tadi ya Udah aku jelasin, yaitu R1 tambah R2 dan seterusnya Kalau paralel itu pakai 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya Ini sifat hambatannya kalau kita pengen cari rangkaian hambatan total Kalau sifat arusnya di rangkaian seri itu setiap komponen Yang komponen R gitu ya, yang dilalui arus yang sama itu nanti nilai arusnya bakal sama I1 sama dengan I2 sama dengan U3 Jadi asalkan yang masih satu jalur dia arusnya nilainya bakal sama Jadi kalau yang lewat, kalau di jalur yang tadi Misalkan kalau yang lewatin R1 itu 10A, maka yang lewatin R2 juga 10A Karena mereka berada pada jalur yang sama Gitu juga R3 sama R4 Kalau yang lewat R3 adalah 5A, maka yang lewat R4 adalah 5A gitu Nah terus, kalau di rangkaian paralel itu sebaliknya Kalau di rangkaian paralel, arusnya itu Arus yang keluar dari baterai gitu ya Itu sama aja kayak arus dari rangkaian percabangan yang pertama ditambah sama rangkaian percabangan yang kedua Jadi arus di tiap jalur kalau ditotalin itu bakal sama dengan arus induknya Di sini kan arus induknya itu, kalau yang disoal tadi Arus induknya itu keluarnya dari baterai kan Berarti, bentar sorry, agak ngelag Arus induknya itu kan keluarnya dari baterai Jadi, ketika si baterai itu ngeluarin arus Dengan nilai tertentu Kebagi jadi I1 sama I2 Ini I1 kalau sama I2 kita totalin, kita jumlahin Itu nilainya harus sama kayak arus I-nya tadi Yang keluar dari baterainya Kayak gitu Wih, ini ada nilai Nah, kalau terus yang terakhir sifat tegangan Kalau di rangkaian seri Apa sih namanya? Tegangan atau beda potensial pada setiap nilai hambatan itu dia bakal berbeda-beda Tapi kalau kita totalin semuanya itu harus sama dengan tegangan pada baterainya Kayak gitu Nah, di paralel itu kebalikannya Asalkan dia masih induknya sama Maka nanti tegangannya itu bakal sama semua Jadi, di sini V1 sama dengan V2 Tapi ingat Kalau induknya sama Jadi, misalkan aku punya rangkaian kayak gini Ini ada R1 Terus Ini kebagi Ini jadi R2 Ini jadi R3 Nah, R2 dia kebagi 2 lagi Jadi, misalkan R4 sama R5 Kayak gini Kalau kayak gini berarti Nah, kita lihat Si baterai ini nanti kan bakal mengeluarkan arus I1 misalnya I1 nanti pas di perjabangan ini bakal kebagi 2 Ada yang ke atas, ada yang ke bawah Jadi, I2 sama I3 Nah, pas sampai jalur ini Si I2 ini bakal kepecah lagi I2 itu bakal kepecah lagi Misalkan jadi I4 sama I5 Nah, apa sih namanya Kita lihat dari Kalau kita pengen nyari hambatan pengganti Kita lihat dari yang paling kecil Yang paling kecil itu siapa? Ini Yang I4 Yang jalur yang dilewati I4 sama I5 Nah, yang jalur yang dilewati I4 sama I5 Itu udah kelihatan Dia kan cuma ada satu komponen masing-masing Dan dia berasal dari satu induk I4 sama I5 itu sama-sama induknya itu adalah I2 Berarti di jalur yang kecil ini Kita bisa tahu hubungan arusnya itu adalah I2 sama dengan I4 ditambah I5 Nah, karena I4 dan I5 itu asalnya sama-sama dari I2 Maka si R4 dan R5 ini dia terpasang secara paralel R4 dan R5 dia terpasang secara paralel Maka nanti tegangannya yang terjadi pada R4 sama R5 ini bakal sama Jadi V4 sama dengan I5 Kayak gitu Oke Nah, terus R3 sama R2 ini dia nggak langsung bisa kita bilang dia paralel Kenapa? Karena di sini ada R4 dan R5 Kita harus gabung dulu Kalau kita gabung Nanti yang di atas ini bakal berubah jadi ini R2 Ini gabungannya 4 sama 5 Yang bawah ini R3 Nah, kalau udah kita gabung kayak gini Baru kita bisa bilang R3 dan R2 ditambah R45 ini dia terpasang secara paralel Jadi tegangan pada R3 Kita kasih nama V3 itu bakal sama dengan tegangan dari jalur yang atas Tapi kalau udah digabung ya Yang atas itu kan ada R2, R4 sama R5 Berarti R2, V245 245 itu maksudnya gabungan dari R2, R4 sama R5 Kayak gitu Nah, R2 sama R45 ini kan dia berada pada satu jalur yang sama Sama-sama dilewati oleh I2 Maka R2 dan R45 ini dia terpasang secara seri Jadi nanti tegangannya di atas ini Itu adalah V2 ditambah V45 Nah, V2 ditambah V45 itu nilainya sama dengan V3 Karena tegangan total di atas Itu sama tegangan R3 itu sama Karena dia paralel atas sama bawah Kayak gitu ya Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Belum ada Oke Kita coba sekarang mainan rangkaian ya Analisis rangkaian Ambatan pengganti Misalkan kita punya rangkaiannya Kayak gini Kayak gini Ini R1 6 ohm Terus ini R2 8 ohm Terus Ini R3 4 ohm Terus Ini Disini ada yang miring gitu ya R4 gitu R4 ini 8 ohm juga Habis itu Di bawahnya itu ada R5 4 ohm juga Nah, terus disini Ini ada R R6 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 6 ohm Terus disini ada R6 R6 Terus disini ada R8 R8 itu 10 ohm Di bawahnya Di bawahnya itu ada R7 R7 ini 8 ohm 8 ohm Terus disini ada R9 Nah, terus terakhir disini ada R10 R9 itu yang ini R10 itu 2 ohm Nah, R6 sama R9 Dia nilainya sama Itu 6 ohm Ini titik A Ini titik B Pertanyaannya Berapa hambatan Antara titik A dan titik B RAB Kayak gitu Nah, maksudnya Kalau dia tanya berapa Hambatan antara titik A dan titik B Atau RAB Itu sama aja kayak Sebenernya di antara titik A dan titik B Ini kita kasih baterai Kita kasih baterai Jadi ntar baterainya kayak gini Kutub positifnya itu di titik A Kutub negatifnya di titik B Nah, kalau kutub positifnya di A Negatifnya di B Berarti nanti arusnya itu Keluarnya dari titik A Di jalan ke kanan Nah, ini arus paling dasarnya Arus induknya Ini kita kasih nama I1 Jadi, kita cek dulu Kalau misalkan kita dikasih rangkaian Yang rumit kayak gini Arusnya itu keluarnya dari mana Habis itu kita gambar Kita ikutin Kita ikutin Terus kita lihat Dia percabangannya di mana aja Oke Nah, jadi Si arus itu kan Selalu keluar dari kutub positif Dan berusaha kembali ke kutub negatif Nah, berarti arusnya keluar dari A Jalan ke sini Sampai titik ini Dia ke belah Ke belah dua Ada yang ke kanan Kita kasih nama I2 Sama ada yang ke Ke bawah Ke bawah ke sini Ini kita kasih nama I3 Nah, I3 kalau udah sampai sini Dia nggak bakal belok kanan lagi Tapi dia lebih prefer Belok ke kiri Balik lagi ke B Kalau dia udah belok ke kiri Dia bakal jadi lagi I1 lagi Nah, terus I2 Ini kita lihatin Yang masih jalan ke kanan Si I2 ini Dia nanti bakal ketemu Sama titik ini kan Pas dia sampai sini Nanti dia bakal ke belah Jadi 4 1, 2, 3, 4 Misalkan ada yang ke kanan Jadi I4 Terus ada yang ke Sini Jadi I5 Oke Terus ada yang ke sini Jadi I6 Ada yang ke sini Jadi I7 Jadi nanti I7 sama I3 itu bergabung Nah, terus I4 ini kita lihatin juga I4 ini kan dia masih jalan I4 itu jalan ke sini Sampai ujung dia belok aja ke bawah Sampai ujung dia belok ke bawah Dia ketemu nih Di titik ini dia ketemu sama I5 Kan I5 jalan ya ke sini Ke bawah Ketemu persimpangan ini Barengan sama I4 Nanti mereka bakal bergabung Bergabung lagi Jadi I8 I8 jalan ke sini Ke persimpangan ini Pas dia sampai persimpangan Dia ketemu sama I6 Bergabung lagi Jadi I9 I9 sama I7 sama I3 Bergabung lagi Balik lagi dia nanti jadi I1 Kayak gitu ya Nah sekarang kan kita udah tau nih Percabangannya dimana aja Buat nyari rangkaian pengganti Kita harus tentukan dulu Mana yang jalur yang seri Mana jalur yang paralel Ingat kita lihat dari Percabangan yang paling kecil Yang paling kecil itu Biasanya yang paling jauh Dari si sumber tegangan Sumber tegangan kan di kiri Si A sama B nya itu di kiri Maka kita lihat dari yang paling kanan Berarti yang ini Kita lihat yang ini dulu Oke Nah kalau kita gambar ulang Di ujung situ kan kita punya kayak gini ya R8 Terus ini ada R10 Kayak gitu Nah ini ada R9 Dan ini ada R6 Kayak gitu Terus ini ada R7 Nah yang kita selesaikan yang mana dulu Ini kan Ini kan dialiri arusnya beda-beda ya Ini ada I4 Ini ada I berapa I5 Terus ini ada I6 Tapi ingat I4 I5 Sama I6 Itu dia berasal dari arus yang sama Asalnya sama-sama dari I2 Jadi kalau kita jumlahin I4 Tambah I5 Tambah I6 Itu asalnya sama-sama dari I2 Artinya Jalur yang dilalui I4 Kalau kita totalin Jalur yang dilalui I5 Kalau kita totalin Sama jalur yang dilalui I6 Itu dia paralel Kayak gitu ya Nah jadi kita lihat dulu Jalur I4 Jalur yang dilalui I4 Itu ada siapa aja Ada R8 Sama R10 kan ya Maka kita bisa serikan R8 Dan R10 Ini kita seri Kalau kita seri Kita kasih nama R8 10 Itu adalah R8 Ditambah R10 Tadi nilai berapa R8 Sama R10 R8 Yaitu 10 ohm gitu ya R10 nya 2 ohm Berarti 10 Kita tambah 2 Jadinya 12 ohm Oke gitu Nah kalau dari kita seri Berarti Kita gambar ulang Ini R6 Ini jadi tinggal R8 10 Ini jadi R9 Yang bawah ini jadi R7 Kayak gini Oke Nah sekarang Kita paralelin dulu Siapa yang kita paralel R8 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 Dengan R9 Gitu ya R8 R8 Dan R9 Itu kita paralel Karena dia Udah jelas banget Paralel Karena dia Dilaluikan oleh Arus yang berasal Dari induk yang sama Nah kita Nggak bisa langsung Paralelin dia Sama R7 Kenapa? Karena bisa jadi R8 10 ini Kalau kita gabung Sama R9 Dia nanti jadi Keseri Sama R7 Kayak gitu ya Jadi yang kita paralel dua ini dulu R810 dengan R9 R810 Dan R9 dia paralel Kalau kita paralel berarti 1 per R8910 Sama dengan 1 per R9 ditambah 1 per R810 Jadi 1 per R8910 itu adalah 1 per R9 R9 nya berapa tadi? R9 nya 6 ohm ya R9 6 ohm berarti 1 per 6 ditambah 1 per R810 12 ohm Berarti nanti dapat ini Kalau kita samain penyebutnya Jadi 2 per 12 tambah 3 Tambah 1 berarti jadi 3 per 12 Atau kita dapat R8910 itu adalah 12 dibagi 3 berarti jadinya 4 ohm Berarti sekarang rangkaiannya jadi lebih sederhana lagi Jadi tinggal sisa disini R6 Terus disini kan udah digabung nih Yaudah ini jadi tinggal 1 aja Jadi R890 R9 nya hilang Nah jadi tinggal sisa bawahnya itu ada R7 Nah kalau kita lihat Disini kan jalurnya kayak gini ya Nah Yang atas itu kan dia datang I2 I2 sampai sini dia kepecah Jadi ada yang ke R6 tadi Yaitu I6 tadi I6 Terus yang lewat ke kanan itu tadi adalah I4 Ditambah sama I5 Karena jalur yang dilalui sama I4 dan I5 itu udah kita gabung Nah berarti jalur yang dilalui I4 tambah I5 ini Itu satu jalur dengan R7 R8910 sama R7 itu dia satu jalur Sama-sama dilalui oleh I4 plus I5 Ini juga I4 plus I5 Kayak gitu Oke karena dia dilalui oleh I4 plus I5 Maka R8910 sama R7 ini kita serikan dulu Berarti R8910 ditambah Dan R7 Ini dia kita seri dulu Seri Misalkan kita namakan R Jangan R7890 udah kepanjangan Misalkan R RS1 Maka nanti RS1 itu adalah R8910 Ditambah sama R7 Nah R8910 itu tadi kan udah kita hitung 4 ohm ya 4 ohm Ditambah sama R7 nya itu 8 ohm Berarti nanti ini jadi 12 ohm Kayak gitu Oke Nah kalau udah jadi 12 ohm Maka ini Jadi tinggal jalurnya kayak gini Ini R6 Nah ini jadi RS1 Kayak gitu ya Yang R6 itu dilalui oleh I6 RS1 dilalui oleh I4 ditambah I5 Jadi kita bisa bilang bahwa R6 dan RS1 Dia terpasang secara paralel Jadi bisa kita hitung nih 1 per RP1 misalnya Kita kasih namanya paralel antara Atau sih namanya R6 dan RS1 Kita adalah 1 per R6 ditambah 1 per RS1 Jadi kalau kita hitung 1 per 6 ditambah 1 per RS1 nya itu tadi 12 Oke Atau kalau kita jemlahin Berarti 2 tambah 1 3 ya Jadi 3 per 12 Jadi nanti RP1 nya Nilainya itu adalah 4 ohm Nah kalau mereka udah kita paralel Sekarang rangkaian jadi lebih serangan Tadi kan rangkaian totalnya kayak gini ya Nah yang sebelah kanan ini udah kita paralel semua Yang apa Yang apa Yang sering lag Nah ini kan rangkaiannya kayak gini Ini yang sebelah kanan yang aku lingkarin merah Itu udah diparalel semua Udah diparalel semua berarti hilang Jadi tinggal 1 aja Jadi tinggal tadi RP1 Berarti nanti rangkaiannya tinggal sisa Ini aku gambar ulang lagi Nanti rangkaiannya tinggal sisa Kayak gini kan ya Nah yang kanan ini hilang Yang kanan ini hilang Yang tinggal sisa tadi Berubah semuanya jadi RP1 Ya gitu Jadi jadi lebih sederhana Nah baru sekarang kita lihat Kita lihat dari yang paling kanan lagi Berarti jalurnya kan jalur yang ini Jalur I2 Terus jalur yang dilalui I7 Sama tadi jalur yang dilalui Gabungan I4 Ditambah sama I5 dan I6 Nah Kalau kita lihat Berarti disini kita serikan dulu nih RP1 dengan R5 Karena dia berada pada satu jalur kan ya Ternyata I9 itu dia nilainya sama kayak I4 Tambah I5 tambah I6 Gitu Karena jalurnya sama nih Nah berarti RP1 dan R5 dia seri Misalkan kita kasih nama RS2 sekarang RS2 Nah yang mana RS2 itu adalah gabungan RP1 ditambah R5 Berarti ini jadi Tadi kan RP1nya 4 ya 4 ditambah R5 itu 4 Berarti jadi 8 ohm Nah kalau udah kayak gitu Yang di sebelah kanan sini nanti jadi lebih sederhana Jadi tinggal sisa Ini R3 Terus ini R4 Gitu ya Nah disini jadi tinggal 1 Jadi tinggal RS2 Oke Nah ini R2 Nah sekarang kita lihat RS2 R3 sama R4 dia terpasang secara paralel kan ya Karena arusnya itu sama-sama semuanya berasal dari Eh sorry Gak 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 Sorry R4 sama R5 RS2nya yang paralel Karena arus disini I7 gitu ya Sama arus disini tadi I9 Itu sama Arusnya sama-sama berasal dari si R3 Sama-sama berasal dari I2 tadi Kayak gitu ya Jadi yang kita Jadi ini kita paralel dulu R4 sama RS2 R4 dan RS2 Itu kita paralel dulu Kita paralel dulu Misalkan nama paralelnya itu adalah RP2 Begitu ya RP2 Nah RP2 Ini dia memenuhi 1 per RP2 Sama dengan Sama dengan 1 per RS2 Itu adalah besarnya 8 per 3 Ohm Nah kalau misalkan Atau RP2 nya itu adalah 4 Ohm Nah kalau R4 sama RS2 nya udah kita paralel jadi RP2 Nanti rangkaiannya jadi tinggal sisa R2 Yang atas itu R3 Yang kanan ini tinggal Yang kanan ini tinggal sisa jadi ada satu aja Jadi ada tinggal RP2 nya ini Kayak gitu Nah R3 sama RP2 nya kita serikan dulu baru nanti kita paralel dengan R2 Berarti R3 Berarti R3 dan RP2 kita seri Misalkan kita kasih nama RS3 Itu R3 ditambah RP2 Berarti nanti RP2 itu kan 4 Ohm R3 nya itu tadi 4 Ohm Berarti nanti jadi 8 Ohm Kayak gitu Sehingga nanti rangkaiannya Tinggal sisa Kayak gini Ini titik A Ini titik B Ini R1 Ini R2 Yang ini tinggal sisa RS3 tadi Nah yaudah R2 sama RS3 sekarang tinggal kita paralel R2 dan RS3 kita paralel Jadi nanti bakal dapet Misalkan kita kasih nama paralelnya RPT gitu RPT adalah 1 per R2 Ditambah 1 per RS3 Berarti 1 per R2 nya itu 8 Ohm Ya 8 Ohm 1 per 8 ditambah 1 per RS3 nya 8 Ohm juga Berarti jadi 2 per 8 atau 1 per 4 Berarti RPT nya Adalah 4 Ohm Yaudah Kita dapet sekarang rangkaian akhirnya Rangkaian akhirnya yang paling sederhana Itu adalah R1 Terus sama RPT Nah berarti hambatan totalnya Antara A sama B Itu adalah tinggal kita seri aja nih Antara R1 sama RPT Berarti R1 ditambah dengan RPT Itu nanti bakal jadi R1 nya itu 6 Ohm 6 ditambah sama 4 Berarti jadi totalnya itu adalah 10 Ohm Nah ini adalah hambatan pengganti antara titik A dan titik B Jadi pada dasarnya Rangkaian yang tadi ribet banget panjang banget tadi Itu bisa kita tuker sama 1 biji Hambatan 10 Ohm Antara titik A sama titik B Yang nanti arus yang diahirkan itu besarnya bakal sama aja Kayak gitu Nah itulah konsep Rangkaian pengganti Kayak gitu ya Oke sampai sini ada pertanyaan dulu? Enggak ada Belum ya? Ya stepnya emang panjang sih Kalau nyari hambatan pengganti gitu Tapi intinya adalah Kita mulai dari yang paling kecil Yang paling kecil itu ya Paling jauh biasanya dari si sumber pegangannya Oke Nah terus Sekarang kita masuk ke hukum Kirchhoff Itu analisis tentang loop Nah analisis tentang loop itu berguna Kalau misalkan pertanyaan itu adalah Ada lebih banyak Dalam satu rangkaian kan tadi Kita cuma ngeliat Apa sih namanya? Kita punya satu baterai Terus hambatannya banyak kan? Ada satu baterai Tapi R nya banyak Nah sekarang gimana kasusnya Kalau kita punya Banyak baterai pada satu rangkaian Jadi baterai ada dua Ada tiga Ada empat Nah itu maka kita harus menggunakan Analisis hukum Kirchhoff Hukum Kirchhoff itu ada dua ya Ada hukum Kirchhoff satu Ada hukum Kirchhoff yang kedua Nah hukum Kirchhoff satu itu Dia menyatakan kekekalan arus Jadi arus yang masuk pada suatu percabangan Sama dengan arus yang keluar Oke tadi kan kita punya banyak percabangan ya Oh sorry ini total arus yang masuk ke suatu percabangan Sama dengan arus total yang keluar Nah tadi kan kita punya banyak percabangan ya Kita bisa tau tuh hubungan dari nilai-nilai arusnya gimana Dengan menggunakan hukum Kirchhoff satu Misalnya kita punya jalur kayak gini Terus jalurnya bercabang jadi dua Terus disini bercabang lagi jadi tiga Disini bercabang jadi dua lagi Kayak gitu Nah terus ini bercabang jadi dua lagi Misalkan jalur yang pertama ini dia dilalui I1 Terus pas sampai sini Dia keluar ada yang kesana Ini kita kasih nama I2 Kesini kita kasih nama I3 Nah pas di percabangan yang ini Ada I4 Sama ada I5 Kayak gitu Di percabangan yang ini Ada I6 Ada I7 Ada I8 Di percabangan yang ini Ada I9 Sama ada I10 Nah kita bisa cari nih hubungan antara Masing-masing arus ini kayak gimana Dengan cara kita lihat Mana arus yang masuk Mana arus yang keluar Ingat arus yang masuk itu Itu adalah arus yang Panahnya itu menuju ke percabangannya Jadi dia dikatakan masuk ke percabangan Tapi kalau arus yang keluar itu Kalau panahnya itu menjauh dari percabangan Nah contoh misalnya ini aku kasihnya percabangan A Ini B Ini C Ini D Di percabangan A Arus yang masuk itu adalah Siapa aja I1 doang kan ya Yang keluar itu adalah I2 dan I3 Karena disini panahnya menuju A Itu adalah cuma I1 ini aja Berarti masuknya I1 Terus yang keluar kan ada I2 dan I3 Ini kita totalin Berarti I2 ditambah I3 Arus yang masuk Totalnya sama dengan Total arus yang keluar Itu di percabangan yang A Kalau di percabangan yang C Di percabangan yang C Ini yang masuk itu ada 2 Ada I3 sama I4 Karena dua-duanya ini menuju ke titik C Berarti yang masuk itu I3 tambah I4 Yang keluarnya itu adalah Si I5 Kalau di percabangan yang B Kalau di percabangan yang B Disini yang masuk ada 2 Ada I1 sama I2 Berarti I1 tambah I2 Eh sorry Kok I1 Eh I1 kan yang ini ya Ini I2 I8 10 11 Harusnya Oke I11 tambah I2 Terus yang keluar itu ada 2 juga Ada I7 Sama I8 Berarti sama dengan I7 tambah I8 Nah terus percabangan yang terakhir Percabangan yang D Di percabangan ini Yang masuk itu kan ada 2 ya I7 sama I10 Yang keluar itu adalah Yang menjauh cuma I9 Berarti I7 ditambah I10 Sama dengan I9 Kayak gitu Oke Nah jadi Ada berapapun banyak percabangannya Kita bisa cari nilai arus Sejumlah Tapi yang jadi masalah Makin banyak percabangannya Biasanya ya Persamaannya makin banyak juga Jadi nanti aljabarnya makin juga Kayak gitu Tapi yang jelas Secara nggak beda Yang arusnya masuk atau keluar Adalah ya kita lihat aja Panahnya Arahnya kemana Oke Nah itu untuk Hukum 1 Kirchhoff Yang kedua adalah Hukum 2 Kirchhoff Nah kalau hukum 2 Kirchhoff Ini sebenarnya menyatakan Kekekalan energi Kan kalau hukum 1 Tadi kekekalan arus ya Kalau hukum 2 ini Kekekalan energi Kalau bunyinya Itu adalah total tegangan Yang dihasilkan oleh sumber tegangan Sumber tegangan itu kayak baterai Aki atau apa pun gitu ya Itu kalau dikurangin Sama total tegangan Yang ada pada komponen Total tegangan komponen Berarti I kali R gitu ya Itu nilainya bakal Sama dengan 0 Maksudnya apa? Maksudnya adalah Kalau misalkan kita punya Komponen R nya ada banyak Ada 2 hambatan Tegangan di masing-masing hambatan Itu kalau kita totalin semuanya Itu nggak bakal lebih dari tegangan Yang ada pada baterainya Ya karena Hambatan itu nggak bakal punya tegangan Kalau misalkan Nggak dikasih energi sama baterai Lampu itu nggak bakal Lebih terang daripada Energi yang bisa diberikan Oleh baterai Buat nyalain lampunya Kayak gitu Nah tapi Cara menggunakan hukum 2 Kirchhoff Itu kayak gimana? Nah cara menggunakan hukum 2 Kirchhoff Itu biasanya kita sebut dengan Namanya analisis loop Analisis loop Nah analisis loop ini Bisa kita pakai Kalau misalkan kita punya Suatu rangkaian tertutup Berapapun banyak percabangan Misalkan kita punya Loop yang bentuknya kayak gini Ini Kita punya ini R1 Terus ini R2 Terus disini Di bawah sini ada R3 Terus disini ada baterai lagi Baterai lagi Ini V1 Ini V2 Terus disini ada Ada jalur lagi Ini R4 Ini baterai lagi V3 Terus ini ada R5 Kayak gitu Misalkan biar gampang Soalnya Aku contohinnya R1 R1 R2 Sampai R5 Itu nilai Ambatannya sama semua Misalkan 1 ohm Kayak gitu Terus V1 Misalkan 1 volt V2 Itu 2 volt V3 Itu 4 volt Misalkan Nah kalau aku punya Rangkaian kayak gini Rangkaian tertutup kayak gini Entah berapapun baterai Entah berapapun percabangannya Itu aku bisa menyelesaikan Bisa mencari arus listriknya Yang mengalir di tiap-tiap jalur berapa Itu dengan cara menggunakan Analisis loop Hukum Kirchhoff 1 Sama hukum Kirchhoff 2 Jadi analisis loop itu kayak gimana Setiap Setiap kali aku punya Rangkaian tertutup kayak gini Yang membentuk Lintasan tertutup Itu bisa aku jadikan satu loop Kayak disini kan kita punya Dua lintasan tertutup ya Lintasan tertutup yang pertama itu Kotak yang sebelah kiri Kan dia Kalau kotak berarti kan Arusnya bisa muter disini Terus lintasan tertutup yang kedua Itu kotak yang di sebelah kanan Yang ini Oke Berarti ini bisa aku kasih nama Masing-masing Yang kiri itu adalah loop 1 Yang kanan itu adalah loop 2 Nah Cara menggunakan analisis loopnya gimana Ada dua hal yang harus kita temukan dulu Dianalisis loop step by stepnya Step pertama itu kita tentukan arah arusnya dulu Tentukan Arah arusnya dulu Nah ingat Arah arus itu Dia keluar dari salah satu baterai Dia bisa keluar dari V1 Bisa keluar dari V2 Bisa keluar dari V3 Bebas Tapi Tapi dia keluarnya itu dari Baterai yang paling besar Disini kan baterai yang paling besar itu 4V Berarti dia keluar dari baterai yang ini Baterai yang paling besar itu kan 4V Berarti nanti dia keluar dari baterai yang ketiga Lalu kita gambar arusnya dari situ Nah terus Kita gambar aja arusnya dari situ Nah berarti arusnya keluar dari kutub positif baterai V3 nya Terus gimana pun caranya Dia mengambil jalur Supaya nanti bisa masuk lagi ke kutub negatifnya Berarti kalau kita gambar kayak gini Nah ini I1 Terus Oh sorry Biar seru disini Misalkan Yang jalur V2 nya kita kasih hambatan juga Biar seru Ini tadi kan V2 nya Di bawahnya V2 nya kita kasih hambatan lagi Nah misalkan R6 Nah R6 nya juga 1 ohm Nah Tadi dia keluar dari baterai V3 Jalan ke sini Sampai titik ini Arusnya kebagi Jadi 2 Ada yang ke bawah Kita kasih nama I2 Ada yang ke kiri Kita kasih nama I3 Oke Nah sampai titik ini I2 sama I3 nanti bergabung Bergabung balik lagi jadi I1 Terus dia masuk lagi ke baterai nya Nah berarti udah nih Kita udah menentukan arah arus nya Terus yang kedua Langkah selanjutnya itu adalah Kita tentukan arah loop Tentukan arah loop Arah loop Nah disini kan ada 2 loop ya Berarti masing-masing kita tentukan arah nya Arah loop itu bisa Apa sih namanya Bisa dua-duanya kita bikin sama Atau dua-duanya kita bikin beda Itu gak masalah Jadi buat nentuin arah loop ini bebas Kalau buat nentuin arah arus Tadi aturannya adalah Kita cari baterai yang paling besar Arusnya keluar dari sana Tapi kalau arah loop ini bebas Bebas banget gitu ya Kayak misal Untuk loop yang pertama Untuk loop yang pertama Yang sebelah kiri gitu ya Loop yang sebelah kiri Kita misalkan arah loop nya itu Searah dengan jarum jam Eh sorry Jangan salah jarum jam Berlawanan dengan jarum jam Jadi kayak gini Arah loop nya Terus untuk loop yang kedua Misalkan kita bikin arah nya juga sama Yaitu berlawanan jarum jam Kayak gini Nah Kalau udah kita tentukan arah loop nya Baru sekarang kita tinggal analisis Untuk masing-masing loop Jadi arah loop itu Ibarat kata Bayangin kita jadi smooth gitu ya Kita jadi smooth Terus kita berdiri di rangkaian ini Nah ketika kita berdiri di rangkaian ini Kan kita bisa milih Kita pengen jalan kemana ya Bisa jalan ke sini Bisa jalan ke sini Nah arah kita jalannya kemana Itu adalah sama dengan arah loop nya Jadi kalau misalkan kita Arah loop nya berlawanan jarum jam Kayak gini Terus kita jadi smooth di rangkaian Berarti kita misalkan berdiri awalnya disini Kita jalannya kayak gini Melewati R3 Terus belok ke atas Melewati R6 Terus melewati baterai Terus melewati R2 Habis itu R1 Itu melewati baterai lagi Balik lagi ke sini Kayak gitu ya Itu kalau misalkan arah loop nya Berlawanan jarum jam Tapi kalau searah jarum nya Berarti kita jalannya adalah Dari titik ini Beloknya ke sini Terus naik ke atas Melewati baterai Terus jalan lagi Melewati R1 Habis itu jalan lagi Melewati R2 Sampai balik lagi ke titik sini Kayak gitu Nah gunanya kita apa? Berjalan di rangkaian kayak gitu Gunanya adalah Kita ingin mencari Nilai tegangan dari masing-masing komponen Yang kita temukan Saat kita lagi jalan Nah ini adalah langkah ketiga Yang agar ribet Langkah ketiga itu adalah Catat semua nilai tegangan Catat nilai tegangan Baik itu tegangan dari komponen Yaitu si hambatannya tadi Atau tegangan baterai Tegangan komponen Atau bisa juga tegangan Atau bisa juga tegangan Bata Ya gitu ya Nah ini ada beberapa konvensi Yang bisa digunakan Tapi aku lebih suka pakai konvensi Yang Yang dari buku Geangkoli Jadi konvensinya kayak gini Ketika kita berjalan Terus kita ketemu sama komponen Maka tegangan dari komponen ini Bakal Tegangan dari komponennya Ini bakal kita kasih nilai positif Kalau misalkan Pas kita jalan Ngelewatin komponen itu Arus listriknya Searah dengan arah jalan kita Jadi arah arusnya Arah arus Itu searah dengan loop Nah terus dia Tegangan komponen itu Bakal negatif Kalau misalkan Arah arusnya Itu berlawanan loop Berlawanan arah loop Kayak gitu Oke Nah jadi kayak contoh Misal kita cek Di loop yang pertama nih Di loop yang pertama Aku gambar ulang Copy Nah disini ya Misalkan di loop yang pertama Di loop yang sebelah kiri Loop pertama Nah aku pengen ngitung nih Berapa total tegangan komponennya Nah maka sekarang Aku jalan dulu Misalkan aku jalan dari sini Dari titik merah ini Aku jalan ke Kan arah loopnya berlawanan jarum jam Berarti aku jalannya sekarang ke kanan Ke kanan Ketemu sama R3 Oke Nah pas aku ketemu R3 Ini aku lihat Arah arusnya kemana Arah arusnya R3 ini kan Dilalui oleh arus I3 kan Terus I3 itu Arahnya ke kanan juga Oke Jadi aku jalannya ke kanan Arus I3 Yang ngelewatin R3 Itu juga ke kanan Satu arah kan ya Kalau satu arah Berarti tegangan di R3 ini positif Berarti aku tulis Plus I I3 dikali R3 Karena dia searah dengan Arah aku jalan Oke Nah terus aku jalan lagi Jalan lagi Ketemu sama R6 Oke Pas ketemu R6 Aku kan lagi jalannya ke atas Ini arah jalannya ke atas Tapi arah arusnya ke bawah Dia dilalui oleh I2 kan I2 nya ke bawah Gitu Nah karena aku jalannya ke atas Tapi I2 nya ke bawah Maka tegangannya itu bakal negatif Karena loop nya berlawanan Dengan arah arus Berarti nanti minus I2 dikali R6 Kayak gitu Oke Terus jalan lagi ke atas Sampai sini Belok kiri Belok kiri ketemu R2 sama R1 Nah R2 sama R1 kan Dilalui oleh I3 Arahnya ke kiri Sementara kita jalannya juga ke kiri Berarti nanti tegangan Dua-duanya itu bakal positif Berarti ini ditambah I3 R1 Ditambah I3 R2 Nah jadi aku dapat sekarang Tegangan komponen Dari loop yang pertama Itu adalah ini I3 R3 Dikurangin I2 R6 Ditambah I3 R1 Ditambah I3 R2 Atau kalau disederhanain Tegangan komponennya Di loop 1 Itu adalah I3 Dikali R1 Tambah R2 Tambah R3 Dikurangin I2 Dikali R6 Kayak gitu Oke Nah ini buat menentukan Tegangan komponennya Nah selain tegangan komponen Kita juga harus menentukan Tegangan Tegangan dari baterai Tegangan sumber Nah konfensinya gimana Kalau tegangan sumber Tegangan sumber itu Nentuinnya lebih gampang Kalau misalkan kita ketemunya Kutub positif baterai Maka tegangannya itu Bakal positif Ini kalau ketemunya Pas lagi jalan ya Pas lagi jalan Kita nemunya kutub positifnya duluan Kutub plus Tapi kalau pas lagi jalan Kita ketemunya kutub negatif baterai duluan Maka tegangannya Negatif Kutub positif itu yang Garisnya panjang Nah kita lihat lagi Di loop 1 Di loop 1 Tegangan baterainya Total dari tegangan baterainya Nah kan kita tadi jalan dari sini Jalan ke sini Belok kanan Terus naik ke atas Nah pas kita lagi jalan ke atas Kita ketemunya kan Kutub negatif dari baterai yang kedua Iya kan Maka ini V2 Nilainya negatif Minus V2 Terus habis itu kita jalan lagi Belok ke kiri Terus ke bawah Kita ketemu Baterai V1 Tapi ketemunya kutub positif dulu Oke Ketemunya kutub positif dulu Maka nanti tegangan V1 itu Nilainya positif V1 Nah udah Nggak ada baterai lagi kan Selain itu Maka Apa sih namanya Tegangan total baterainya Adalah minus V2 Ditambah V1 Nah kalau misalkan kita udah Udah dapet semua tegangan komponen Udah dapet semua tegangan baterai Maka tinggal kita Masukin ke hukum 2 Kirchhoff Yaitu tegangan baterai Total tegangan baterai Ditambah total tegangan komponen Itu totalnya harus sama dengan 0 Pada rangka yang tertutup tadi Berarti Kita dapet nanti Minus V2 Tambah V1 Ditambah I3 Dikali R1 Tambah R2 Tambah R3 Terus dikurangin I2 R6 Itu nilainya sama dengan 0 Begitu Nah ini untuk Loop yang Pertama Oke Nah terus Sekarang Kita analisis loop yang kedua Kalau loop yang kedua Yang sebelah kanan ini Yang sebelah kanan ini Maka Kalau kita totalin Tegangan komponennya Itu kita bisa Ya kita bebas ya Mau jalan dari mana aja Yang penting Arah jalannya adalah Beralan jarum jam Kayak misal aku jalan mulain dari Dari mana ya Dari sini Dari titik merah ini Berarti aku jalan ke kanan dulu Ketemu sama R5 Tegangan R5 Positif negatif Positif ya Karena sejalan dengan arah jalan aku R5 ini dilalui oleh I1 Berarti nanti I1 dikali R5 Terus jalan lagi Terus ketemu sama R4 Ketemu sama R4 Berarti nanti Positif juga tegangannya Berarti I1 dikali R4 Terus jalan lagi Terus belok ke bawah Ketemu sama R6 Nah di loop yang kedua Aku lagi jalan ke bawah Oke Dan kebetulan arusnya di R6 Juga ke bawah Maka ini tegangan Apa Tegangan di R6 juga positif lagi Berarti I2 dikali R6 Jadi tegangan di R6 Tadi kalau kita di loop yang pertama Dia negatif Karena berlawanan dengan arah jalan kita Tapi kalau di loop yang kedua Searah Jadi positif Kayak gitu Jadi tegangan komponennya Itu adalah I1 dikali R 5 plus R4 Ditambah I2 dikali R6 Nah sekarang tegangan baterainya Tegangan baterainya Kalau kita jalan dari sini Ke kanan Kita ketemu baterai V3 Tapi ketemunya kutup negatif dulu kan ya Berarti minus V3 Habis itu jalan lagi ketemu baterai V2 Tapi ketemunya kutup positif dulu Berarti plus V2 Ya gitu Ya udah sekarang tinggal kita gabung Tegangan komponen sama tegangan baterai Totalnya harus 0 Berarti minus V3 Tambah V2 Tambah I1 dikali R5 Ditambah R4 ya Ditambah I2 dikali R6 Itu nilainya harus sama dengan 0 Nah ini dapet persamaan kedua Nah jadi kita udah dapet dua persamaan nih Dari hukum 1 Kirchhoff Yang ini Sari dari hukum 2 Kirchhoff Dua-duanya Untuk loop pertama sama loop kedua Aku pindahin disini Ini dari loop 1 Yang ini untuk loop 2 Nah Hukum 2 Kirchhoff itu gak bakal selesai Kalau misalkan kita gak libatkan hukum 1 Kirchhoffnya Jadi hukum 2 Kirchhoff ini Kita dapat hubungan antara Tegangan dari masing-masing loop Tapi kita belum dapet hubungan antara arusnya Nah hubungan arusnya itu kita lihat Dari hukum 1 Kirchhoff Di percabangan ini Di percabangan yang atas ini Itu kan I1 kebelah jadi 2 ya Jadi I2 sama I3 Berarti arus yang masuk itu I1 Tapi arus yang keluar itu adalah I2 dan I3 Jadi nanti kita dapet I1 sama dengan I2 ditambah I3 Nah ini dari hukum 1 Kirchhoffnya Nah dari 3 persamaan ini Kita baru nanti bisa dapet I1, I2 sama I3 itu berapa nih Tinggal kita selesaikan algabarnya aja Nah misalkan kita masukin angka-angkanya sekarang ya Kalau kita masukin angka-angkanya Ini persamaan 1 Bisa kita tulis ulang jadi Tadi V2 itu udah Di soal Ini data soalnya Kita pindahin Kita taruh sini Nah kan V2, minus V2 ditambah V1 Berarti minus 2 Tambah 1 ditambah I3 Dikali R-nya kan sama-sama ya Berarti R1 tambah R2 tambah R3 itu jadi 3 ya Jadi 3 ohm Dikurangin I2 dikali 1 Sama dengan 0 Atau nanti aku punya 3 I3 Dikurangin I2 Sama dengan Min 2 tambah 1 kan minus 1 ya Pindah ke kanan jadinya 1 Ini persamaan 1 Nah terus dari persamaan 2 Minus V3 tambah V2 Kita nanti bakal dapet Minus 4 Tambah 2 gitu ya Ditambah I1 Dikali R5 tambah R4 itu jadi 2 Ditambah I2 Sama dengan 0 Jadi ini dapet 2 I1 Tambah I2 Sama dengan 2 ya Oke Nah terus Kita gabung sama persamaan 3 Misalkan kita substitusi nih I1 sama dengan I2 tambah I3 Kedalam persamaan 2 Jadi persamaan 3 Kita substitusi ke persamaan 2 Nanti persamaan 2 nya berubah Jadi I2 dikali I2 tambah I3 Ditambah I2 lagi Sama dengan 2 2 I2 tambah I2 Kan jadinya 3 I2 Ditambah I3 Sama dengan 2 Nah ini jadi persamaan 4 Nah persamaan 4 sama persamaan 5 itu bisa kita Substitusi atau eliminasi ya Biar dapet I2 atau I3 nya Kan persamaan 4 Kan persamaan 4 sama persamaan ini Persamaan 4 sama persamaan 1 Kan persamaan 1 itu 3 I3 Dikurangin I2 Sama dengan 1 Terus ini 3 I2 Ditambah I3 Sama dengan 2 Nah ini berarti kita Eliminasi aja Yang persamaan 1 nya kita kali 3 Berarti minus 3 I2 Ditambah 9 I3 Sama dengan 3 Yang bawah jadi 3 I2 Ditambah I3 Sama dengan 2 Nah ini kita kurangin Eh sorry Kita jumlahin Kalau dijumlahkan berarti ini habis I2 nya habis Yang I3 nya jadi 10 I3 Sama dengan 5 Berarti dapet nih I3 nya itu adalah 5 per 10 atau setengah amper Kayak gitu Nah I3 nya masukin ke salah satu Antara persamaan 2 boleh Ke persamaan 4 juga boleh gitu ya Bebas Misalkan aku masukin ke persamaan 1 I3 nya aku masukin ke persamaan 1 Berarti kan nanti dapet 3 I3 minus I2 Sama dengan 1 amper Sama dengan 1 gitu ya Berarti nanti dapet I2 Itu sama dengan 3 I3 Dikurangin 1 Atau 3 dikali setengah Dikurangin 1 Berarti I2 nya itu adalah 3 per 2 gitu ya 3 per 2 dikurangin 1 berapa? 3 per 2 dikurangin 2 per 2 1 per 2 ya Berarti ini jadi 1 per 2 Amper juga Nah terus I1 nya I1 itu kan Tadi adalah I2 ditambah I3 Berarti tinggal kita jumlahnya Setengah tambah setengah Jadinya 1 amper Kayak gitu Nah kalau jawaban arusnya itu positif semua Kalau jawaban arusnya positif Ini kan setengah amper Ini setengah amper positif ya Ini 1 amper positif Artinya arah arusnya udah bener Gitu ya Jadi bener sih arusnya itu keluar dari Tadi baterai yang paling kanan Gitu baterai 3 Arusnya keluar dari sini Terus ke belah 2 di sini Terus bergabung lagi di bawah sini Terus balik lagi ke Di 3 Tapi kalau misalkan salah satu arusnya Ada yang nilainya negatif Berarti di jalur tadi Arusnya kebalik Kayak gitu Kayak misal Dapet I2 nya itu negatif Misalkan minus setengah amper I2 itu di jalur yang mana I2 itu kan di jalur yang Jalur yang tengah kan ya Berarti tadi Arah arusnya ke bawah Karena kita dapet jawaban yang negatif Maka arah arus yang benar Itu adalah ke atas Kayak gitu Oke Sampai sini ada pertanyaan? Kalau misalkan dapetnya Salah kayak tadi minus itu Bisa loopnya aja kan Yang diganti Juga sama aja ya Asalkan nilai mutlaknya benar Gak apa-apa Jadi nanti kamu kasih ketelangan aja Arah arusnya terbalik Jadi nanti kamu gambar loop Tinggal digambar ulang loopnya Pakai apa Pakai gambar apa Pakai arah arus yang benarnya Itu kayak gimana Kayak gitu Kebayang gak? Kebayang Oke ada lagi? Oke kalau gak ada lagi Karena waktunya udah habis Kita cukupkan dulu ya Nanti minggu depan Kita lanjut lagi Ini masih ada Masih ada sebenarnya belum habis kok Yaitu tentang rangkaian kapasitor Jadi tadi kan kita baru main Mainan rangkaian hambatan doang Gimana kalau misalkan nanti Di loopnya itu Bukan cuma ada hambatan Tapi ada kapasitor yang juga Itu akan lebih rumit sih sebenarnya Oke nanti kita bahas minggu depan Oke kalau gak ada Kita cukupkan dulu ya Ya silahkan udah habis Biasanya tapi di event dulu aja Iya Iya nanti aku kirim Oke makasih Oke Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya